Menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember mendatang, pemerintah Kabupaten Perjang Lebong akan menggelar deklarasi pilkada damai pada 5 November mendatang. Deklarasi ini sebagai upaya Pemkap Perjang Lebong dalam mewujudkan pelaksanaan pilkada yang bersih dari politik uang dan berbagai kecurangan pemilu. Bahkan Pemkap Perjang Lebong telah menyiapkan hadiah sebesar 100 juta rupiah dari APBD Perjang Lebong bagi siapapun yang berhasil mengungkap temuan praktek jual-beli suara atau money politik. Kita diikuti dan lonceng undang seluruh Kepala Desa, perangkat-perangkat, antar-antar sekatuh undang-untar kita undang, kita jelaskan bahwa kita mempunyai apresiasi itu juga bagi orang yang berdasar dengan kepemimpunan, apresiasinya kan 100 juta dan itu dengan APBD. Ini bukan melihat daripada kerewatnya ya, apresiasinya. Kami melihat mungkin ada satu perubahan mindset supaya di dalam pemilihan apapun money politik itu diharapkan dan dilarang. Ya, maka kita bergabung ini untuk sebagai merombong mindset masyarakat, merombong mindset orang-orang yang semata-mata memberikan itu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau dia sudah melakukan sesuatu dengan memberikan dana yang besar, tentu ada pengembalian. Kalau dagang itu tidak mungkin yang melugi, minimal balik modal. Nah, ini yang melugi siapa? Masyarakat dan rakyat. Kita bengkulu pada posisi, kalau tempoh hari tahun 2012, pada tahun ketiga besar kita terkorup. Ya, terkorup. Dan sekarang projek bengkulu termiskin di WS Makra. Artinya, uang-uang yang selamanya dikorupsi itu kan rakyat kita kan menderita.